Iqbal di Ramadhan Memasuki minggu kedua ini pasti banyak dari kita yang udah mulai ketinggalan sahur Ya kan kebablasan mungkin karena semalem keasikan nonton Riran Tawasutra Siapa sih yang gak kangen adek yang gue dianduk lagi hutang Jadi mungkin kita telat sahur dan sebenarnya makanya maka dari itu Ada untungnya juga kita memiliki budaya membangunkan sahur Ya kan ada yang keliling pakai beduk Konon katanya ini adalah budaya yang berasal dari Betawi Jadi membawa beduk keliling kampung bangunin sahur Awalnya gitu doang Kemudian masuklah unsur-unsur dari Tiongkok Adalah petasan Masalah lagi Gak cukup ya makan kelelawar disana Masih ya jadi gitu Karena semakin kesini kan semakin tidak terkendali Budum brengan apa segala macem Dan ini seringkali mengganggu masyarakat Karena sebagian dari kita kan Mungkin ada yang punya anak kecil Itu stress loh bro Punya anak yang tidur malam Jam 11 baru tidur Baru bentar udah kebangun lagi tuh Dan kita gak punya banyak pilihan ya Mungkin antara kita minum anti depresan Atau kita memberi sedikit Di susu SGM Explore Beberapa potek CTM misalnya But I never do that Itu cuman Nanti suka dimarah-marahin lagi Menggolimi anak kecil tidak lah Kemudian juga kan kita hidup di negara yang Beraneka ragam Dirika tunggal ika You know side by side Kita hidup dengan kaum Nasrani Yang seharusnya Di jam-jam tersebut Tidak perlu bangun sahur Ya tau Mungkin tetangga kalian ada yang Hindu Ada yang kaum pagan mungkin Atau pengikut dari Lia Eden Atau mungkin ada yang sisa-sisa Gavatar Pimpinan Ahmad Musadeq Itu kan mereka perlu hidup tenang juga Jadi ya Sebaiknya kita agak diatur lah Kemudian setelah era beduk Baru-baru ini bukan baru Mungkin karena industri terus berkembang Muncul toa di Indonesia Dan akhirnya juga ikut Membangunkan sahur lewat toa Dan ini sebenernya lebih liar Karena siapapun bisa teriak-teriak disana Untuk bangunin sahur Mulai dari bapak-bapak Mbah-embah Sampai akhir-akhir ini saya lihat ada Baunya sahur yang seperti ala Genji Sahurrraa 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 Subuh-subuh Inilah akibatnya kalau Wibu terlalu banyak Kita kasih kesempatan ya Memang sebenernya Ya kaum marginal itu Perlulah kita kasih ruang Tapi untuk sampai Akses penuh ke mic di mesjid Kayaknya Nanti dululah Karena wibu ini kan Apa ya dalam memaknai hidup aja Coba kalian sering-sering nonton Ustaz Danu deh Mungkin kalian banyak dosa lama dengan orang tua yang harus diperbaiki terlebih dahulu Selesaikan itu terlebih dahulu Kemudian baru ngurusin sahur orang lain Kemudian saya juga pernah waktu itu sahur di rumah tante saya Kemudian masjidnya mengumumkan Bapak-bapak ibu-ibu bangun Sahur Yang belum menanak nasi Menanaklah Aneh loh bro Berasa dibangunin sama WS Rendra Pernah sahur disalihara Mungkin dibangunin sama Sutarji Kalzumbahri Ya Allah Pengalaman yang sungguh aneh Tapi sebenernya Kegiatan membangunkan sahur ini adalah Kegiatan yang positif Asal dilakukan dengan Terkendali Tertib Dan tidak berlebihan Ya Dan satu lagi Selama kalian tidak memiliki Hasrat untuk menjadi marbot viral Dan jangan lupa mengaktikan tiktok ketika ada di wilayah masjid Bertemu lagi besok bersama saya Iqbal di Ramadhan We have seen once Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih